oke hari ini guys kita bakal review sensi dari munogaming yang paling terbaru ya jadi mungkin kita langsung bahas aja jadi kalau kalian bagi yang belum tahu nih ya bagi yang belum tahu munogam ini merupakan youtuber ya youtuber gua gak tahu asalnya dari mana yang pasti munogam 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 ini merupakan ya youtuber kontennya itu soloskuat gitu ya pokoknya sama kata khas seperti itulah ya kayak levinho kesevo kayak gitulah mirip-mirip banget gitu ya Nah jadi ini banyak banget request juga Bang sensi munogaming disini gua akan buatkan untuk sensinya ini ini merupakan sensi mono yang tiga mingguan yang lalu yang terakhir dia share gitu ya Nah tapi enggak ada kode sensi orinya kode sensi ori gak ada kode leotori gak ada gitu ya alhasil ya gua mau mau gak mau gua buatkan untuk kode backupnya nah disini gua akan perlihatkan untuk screenshot-an sensinya itu sensi siapa namanya sensi munogam ini ya kalian bisa lihat aja itu merupakan screenshot-an ya Nah itu langsung gua pakai sekarang ini merupakan yang sudah gua pakai untuk sensi munogam ini kita mulai bahas dari kameranya dan ini pakai kamera 65% alias menengah disini ya ini menengah banget redotnya 50% oke juga ya untuk kali tiganya oke untuk kali tiga enggak terlalu tinggi juga jadi memang di kameranya ini hampir menyentuh angka rendah tapi enggak terlalu rendah gitu ya tapi kalau misalkan kalian merasa itu ya merasa kesulitan kalau misalkan memakai sensi kamera seperti ini atau ngerasa kayak rendah gitu ya ya kalian bisa ke kontrol disitu ada fitur yang namanya horizontal swap configuration ini jadi mempermudah dan memperhalus gerakan pas mencet layar kita gitu ya untuk di ADS nya Nah gua suka banget dengan ADS seperti ini gitu ya jadi Muno ini memang tidak memakai ADS jadi dia 50% 50% di tpp noskop tapi di redotnya sampai kalian dapatnya tidak ADS tidak ada ADS tapi kalau misalnya kalian user ADS silahkan di disable aja ya di disable biar mengikuti kalau di disable disable berarti ADS nya ada ada saya sama dengan kameranya gitu ya itu untuk di ADS nya kemudian di freelooknya nah ini freelooknya gua kurang suka sih freelook dia ini di karakter vehiclenya tinggi banget 227 ya ini lempar bom ini licin banget gitu ya jadi gua kayaknya nggak bakal ngikutin kalau misalkan di gameplay freelooknya seperti ini gua akan turunkan gitu ya ini aneh banget gitu kemudian di geroskopnya ini dia geroskop dia ini enggak tinggi-tinggi banget ya dulu gua pernah review juga sensi mono gaming ini tinggi gitu ya tapi sekarang ini berubahnya sangat jauh terlebih di tpp noskopnya ini 250 ya ini 250 redotnya 300 kali tiga nya 200 kali namanya 200 kali delapannya malah rendah kali empatnya 200 efek meloskopnya 250 kali duanya 300 oke jadi kalau dilihat dari sini sensinya ini enggak ada yang menyentuh angka 300 lebih jadi pas mentok di 300 jadi ini gua sebut adalah sensi menengah sensi medium ya jadi gua enak banget sih untuk sensi gironya ini enak banget ya Nah untuk ADS gironya Oke di ADS gironya ternyata berubah cuman di tpp noskop sama fpp noskop ya guys ya jadi ini 300 persen yang tadinya 240 naik menjadi 300 persen is Oke gue suka banget gitu ya dengan perubahannya kalau misalkan seperti ini gua suka cuma naik 50 persen kadang-kadang suka ada yang aneh gitu ya di giro biasa itu rendah kemudian di giro ADS nya tinggi banget itu enggak make sense simaknya enggak enak aja gitu ya aneh coya gua gak bisa pakai sensi seperti itu ya yang yang berubahnya tukar tinggi banget ya enggak gua nggak bisa kayak gitu ya Oke jadi tentu sensinya mono gaming Nah kita langsung upload to cloud ini ya ini backup ini backup sementara jadi ini kalau misalkan video ini menyentuh angka 5000 yang like 100 lebih gua akan buatkan untuk layoutnya ya eh ya kita langsung aja mungkin nah gua kurang tahu sih mono gaming ini main berapa jari ya takut salah gua ya jadi gua kasih itu finger aja kalau kalian tahu dia main berapa jari silahkan komen di kolom komentar Oke nah kita langsung copy and share all right jadi kita coba testing tipis ini gua udah coba nih di klasik ini enak banget terutama di close combat nya sangat-sangat stabil untuk redot nya redot nya juga mantep banget ini redot wih mantep banget ini ya nih baju gua ngebug nih kayaknya nggak gerak cok Oke ini redotnya udah mantep ada 300 ya kali tiganya kali tiganya udah pas banget sih kainya kali empatnya ya kali empatnya ya kali empatnya juga mantep sempatnya udah mantep cuman agak lebih ya itu kurang suka aja sih dengan kali empat yang 200 oke kemudian kalinannya ini kalinannya udah udah banget bisa ya udah banget bisa udah banget bisa spray m4 nih liat nih Oh jangankan m4 ini beril pun bisa cowok ya ini beril udah bisa nih spray m4 spray m4 spray x6 nojas nih ya ini beri udah bisa mantep banget ya cowok ya ini kalau kita jas oke jadi itu untuk sensinya muno gaming yang paling terbaru gua kasih nilai 8 per 10 karena enggak ada masalah apapun gua suka banget mungkin di free look aja sih yang kayak aneh gitu ya oke jadi itu untuk sensinya muno kita langsung ke gameplaynya let's go selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!